Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan ditanya, kalau sobah, sobah al-khair? Sobah al-khair, sobah al-khair, sobah al-khair, sobah al-khair. Artinya apa? Kalau misalkan di kita mungkin seperti selamat pagi, kalau sore juga masa al-khair, masa al-nur gitu. Selamat sore gitu. Gitu, kurang lebih demikian. Itu sapaan yang berkenaan dengan waktu. Sepertinya ada beberapa yang belum hamdhirah. Tadi ada yang... Semoga Allah memberikan pemudahan kepada kita semuanya. Kita baca absennya di akhir saja. Kita di pertemuan yang lalu. Kita masih di bab 1 kan ya? Kita belum beranjak, betul? Iya. Semoga Allah memberikan pemudahan. Kita agak lambat ini. Masih di bab 1. Baik, kita coba usahakan hari ini kita sudah selesai dari bab 1. Bab 1 kemarin kita sampai ditamarin kan ya? Bab 1 sendiri itu ada beberapa bahis. Ada ida tu mabahis. Karena ada khumsah. Khumsah tu mabahis tentang inna, wabadu akhawaciha, yaitu la'alla yang dibahas di web ini. Kemudian istigham. A dan disambung dengan am di tengahnya. Berikutnya adalah du dan duzatu. Beserta bentuk jama'anya. Dan isem merupus. Misalkan kata gholin. Kemudian dua bilangan. Adadan mi'ah wa'alf. Dan kemarin kita... Sampai terakhir yang kita bahas latihan 6 ibu ya. Betul? Iya. Kemarin kita sampai di latihan 6. Berarti berikutnya kita akan bahas latihan 7. Tapi sebelumnya ibu-ibu, hal min soal, ada pertanyaan. Untuk PR kemarin latihan 10. Insya Allah nanti akan kita bahas itu juga. Tapi sebelumnya apakah ada pertanyaan ibu-ibu, hal min soal? Sebelum kita mulai latihan 7. Hal min soal? Ada pertanyaan? Nah yujudat, maafis soal. Maafi, maafi Ustaz. Maafi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nastamir. At-tamrilu sabi'ah. Latihan ke-7. Di sana ada latihan penerapan istifaham A. yang disambung dengan Am di tengahnya. Di sana perintahnya. Perhatikan dua contoh berikut ini. Suma kawin jumalan mith lahima mith lahum maafan. Suma kawin jumalan mith lahum ma. Kemudian susunlah kalimat seperti keduanya. Min al kalimat sil atiyah. Dari kalimat-kalimat berikut. Di sana contohnya. Al-mithalul awal. Am in al hindi and... Am min pakistana. Am in al hindi and... Am min pakistana. Kemudian. Jadi mudah kan ibu- radih insya Allah. Gak bingung kan Om ya disini? Maksudnya bagaimana gak bingung ya? Disuruh apa sih? Disuruh menyusun kalimat seperti contoh menggunakan istifaham A. Kemudian di tengahnya ditambahkan am untuk pilihan. Kemarin Om ya kita bahas kemarin. Kita pelanjari kaedahnya kemarin. Gitu Om ya? Mudah Om ya insya Allah disini sudah ada kata-katanya. Bingung tidak Om? Jadi dirangkai ditambahkan hamzah istifaham dan am. Kita coba Om ya, kita coba dulu. Dimulai dari Ibu Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Aanta Salah. Amuktahidu. Betul. Aanta 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 Mujtahidu Amuktahidu 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 Halo Mbak Amalia Amuan Ustaz berisik banget belakang saya diulang Ustaz. Tadi saya salah ya? Ada yang mungkin perlu Atau saya yang kurang jelas putar seharinya. Coba diulang sekali lagi Om. Aanta Mujtahidu Amuktahidu Amuktahidu Atau Mujtahidu Atau Mujtahidu Tidak tahu Ustaz Di sini ada yang mempengaruhi Iqrof tidak? Ada yang mempengaruhi Harokat tidak? Tidak ada Ustaz Tidak ada Ustaz Tidak ada Ustaz Jadi bagaimana Om? Mbak Amalia Yang tadi pertama saya kali ya Aanta Mujtahidun Aanta Mujtahidun Mujtahidun Iya Aanta Mujtahidun Am 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 Toba Pelan-pelan Mujtahidun Itu Munsorif Atau Tidak Maksudnya Boleh tanwin Tidak Oh iya Mujtahidun Itu boleh tanwin Atau Tidak Tadi saya Sepertinya Jawaban yang pertama Dan yang terakhir Ini tadi Sepertinya ada Perbedaan Dipada kata Mujtahid Mujtahidun Atau Mujtahidu Yang betul Mujtahidun Anda lupa Ustaz Mujtahidu kali ya Ustaz Ya Mujtahidu Ada gak sebabnya dia Mamno' Minasorif Berarti bagaimana Om Kalau tidak ada Al Dan Bukan Mamno' Minasorif Berarti bagaimana Biasa sih Berarti Seperti biasa Mujtahidun ya Ustaz Mujtahidun Betul Jangan takut Om Kalau salah pun gak masalah Kalau berikutnya Kestelan Kestelan itu Munsorif Maksudnya Mamno' Minasorif Bukan Itu yang Yang gak boleh ditahuin ya Kenapa Kalau tidak boleh ditahuin Karena Apa Ada Sifat Sifat loh Sifat Sifat yang Karena dua sebab Sifat Berarti Berarti Kaslanun Atau Kaslanu 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 Gitu ya Coba sekali lagi Sekali lagi Aanta Mujtahidun Amkaslanu Mujtahidun Amkaslanu Aanta Mujtahidun Amkaslanu Atau Boleh Dibalik Oh boleh dibalik ya Ustaz Boleh Seperti contoh Contohnya Contoh di atas Atau Buna Anta Am Muhan Bisun Gitu ya Kalau persis Seperti contoh Kan gitu Am Mujtahidun Anta Amkaslanu Tapi Tidak masalah Sebenarnya Ini terkait dengan Mengawalkan Dan mengakhirkan Muktada Dan khobar Misalkan Kalau seperti Jawabannya Bu Amalia Tadi Aanta Mujtahidun Amkaslanu Itu juga Betul Susukan kalimat Yang betul Tapi kalau Sesuai dengan Contoh Am Mujtahidun Anta Amkaslanu Itu khobarnya Diawalkan Tandanya Di akhir Ada yang bingung Tidak Ibu Ada pertanyaan Ayo Udat Nasnamir Sikapurba Bu Ayu Apakah sudah Hadirah Hadirah Ustat Terpambali Om Dan di Soal Ustani Awa Rokom Isnan Aminasini Hia Aminal Yabani Aminasini Hia Aminal Yabani Aminasini Aminasini Hia Aminal Yabani Gitu Jadi khobarnya Kalau berdasarkan Kalau berdasarkan Contoh Itu khobarnya Diawalkan Aminasini Itu Jerman Jurur Sibuhul Jumlah Sebagai khobar Sedangkan Hia Itu sebagai Memetanda Memetanda Kalau dicantohkan Gitu Meskipun Kita belum Sampai Di sana Sampai Pembahasan Itu Insyaallah Kalau kita Menurut Seluasan Diri Di Tiga Pertengahan Tiga Kalau kita Hitung semester Insyaallah Di semester Enam Semoga Allah Maksikan Kemudahan Dan Keistirpemahan Kepada Kita Jadi Ini Gak Masalah Dibolak Balik Gak Masalah Sebenarnya Gak Masalah Kalau Misalkan A Hia Minas Wini Am Minali Yabani Itu Betul Tapi Kalau Seperti Contoh Kita mengikuti Contoh Maka Kabarnya Kita Awalkan Seperti Jawaban Bu Ayu Warusan Am Minas Filih Am Minal Yabani Tahu Hal 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 Mereka Tafad Doli Rokum Sal Hal 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 Yahudi 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 aja kalau Yahudi yun kalau Yahudi yun itu satu kalau Nasroni yun itu satu Yahudi yun itu satu kalau kalau Nasoro kalau Yahudun Yahudun juga sama Oh ini jamaknya ya berarti nasoro sama yahoo Yahudu 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 terdengar suara tangisan terdengar suara nasoro enggak Ustadz enggak menggunakan tapi bagaimana as a nasoro nasoro berarti nasoro yang isinya ya jamaknya ya anasoro hum am anasoro hum am yahudu 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 anyhowaudun ada yang asoro hum am yahudun Jadi mungkin insyaallah nanti kita akan mempelajarinya tentang ya nisbah ya nisbah itu semester berapa saya lupa kalau enggak semester 6 juga jadi semester 5 semoga Allah memberikan kemudahan nanti ya nisbah itu ya untuk penisbatan jadi Nasroniyun dan Yahudiyun ya bertajnit ditambahkan di akhir kata itu biasanya untuk menisbatkan seperti Indonesia misleriyun jadi itu ya di akhir ya bertajnit itu biasanya ya untuk menisbatkan dan biasanya juga kita sering menambahkannya di nama-nama ulama biasanya kan nama-nama ulama itu kan begitu Al-Bukhariyu itu kan penisbatan sebenarnya bukan namanya namanya Muhammad ada tambahan ya di akhir itu ya nisbah sedangkan sebenarnya kalau saya katakan tadi ini Nasoro dan Yahud itu bentuk jama'nya Yahud itu sebenarnya bukan saya mengatakan bentuk jama' ini hanya untuk memudahkan saja karena sebenarnya ini bukan jama'un tapi ismul jama'an nanti insya Allah juga akan kita pelajari ketika kita membahas tentang ya'un semoga semoga memberikan kemudahan ini gak apa-apa ini kita akan pahami saja ini bentuk jama'nya sementara saat ini gitu ya baik anasoro'um kan jama' jama' mudhakar disana nasoro' jama' juga anasoro'um yahudun gak bingung Mbak Hanifah ya insya Allah insya Allah apa insya Allah bingung atau insya Allah gak bingung enggak maksudnya saya tadi nyariin kok di kabut gak ada ya gitu ternyata dia jama'nya nasrani jama'nya nasoro' jama' gitu betul kalau yahudiyun itu ismul jama'nya ismul jama'nya sebenarnya bukan jama' ismul jama'nya adalah jama' 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 nasamir buhati buhati habirof ini sekalian absen ahada masjidun am madero satun nanti ahada masjidun am madero satun itu rangkaian susunan kalimat yang betul tapi kalau kita betul-betul sesuai dengan contoh kita khobarnya kita awalkan amas jidun oh gitu sama betulnya hanya diawalkan dan diakhirkan am amas jidun amas jidun haga madero satun amnya mana eh muka tadi belum ya masjidun hadah am madero satun ah santy amas jidun hadah am madero satun amas jidun hadah madero satun biung tidak mbak maksudnya kapan dia bisa dibalik itu gimana kalau ada bisa itu bisa apakah ini maknanya juga sama maknanya sama apakah ini masjid atau sekolah maknanya sama ini hanya masalah kapan kita boleh mengawalkan dan mengakhirkan muktada dan khobar muktada dan khobar yang kita pelajari di semester 1 dulu itu kan normalnya muktada itu di awal khobar di akhirkan itu itu adalah dasar rangkaian dasar yang kita pelajari nanti insyaallah di semester 6 insyaallah kita akan pelajari kapan muktada itu harus di awal kapan muktada itu harus di akhir dan kapan kita boleh memilih jadi bebas bisa diawalkan bisa di akhirkan itu di semester 6 insyaallah semoga Allah mereka kemudahan tapi intinya disini kita boleh gitu gitu gak masalah ini dibolak balik gak masalah ahada masjidun atau ah masjidun ahada tapi kalau misalkan kita menggunakan rangkaian seperti contoh ini khobar nya dibalik itu pertanyaannya itu rasanya itu lebih bagus lebih enak didengar ahada ahada masjidun ahada amadur satun daripada ahada masjidun ini terlalu terlalu simple rangkaian susunan kalimat yang terlalu mainstream gitu mungkin kalau bahasa orang sekarang yang penting intinya ngetesan yang penting itu yang ngerti masjidun ahada amadur satun insyaallah gak ada kendala iya insyaallah harus mencoba asaya rotul asaya rotul mudiri am hajihi hajihi dulu baru am haji oh asaya rotul asaya rotu asaya rotul mudiri mudaris 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 sudah betul yang awal tadi om mudaris atau mudaris 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 iya mudaris iya 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 jadi asaya rotul mudiri hal iya am sayya rotul mudaris begitu bisa kan yang penting dicoba dulu jadi asaya rotul mudiri hadihi itu sama dengan ahli sayya rotul mudiri sama gitu sama saja urutannya saja di ruang malai kenasta mir bu yanti hal bu yanti adiro saja kaya ustaz gak masalah amutazawijun anta am azabun sebenarnya kata azab kata azab itu bisa untuk mudakar dan mu'anas tapi kalau mutazawij itu kan untuk mudakar gitu dan mu'anasnya mutazawijatun makanya disana disini anta pasti karena mutazawijun anta an azabun insyaallah gak bingung ya insyaallah berikutnya ibu mutia apakah hamir bu mutia 6 tahbur apakah ada kabar dari bu mutia biasanya bu amalia belum belum dapat kabar kita lanjutkan dulu nabilah sekarang nabilah nabilah apakah habirah nabilah nah halat 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 Selamat menikmati Gusri, Gusri apakah sudah habiroh, Gusri? Gusri, Gusri belum habiroh, sekarang Bu Yulianisa Iya, nama Ustaz Bu Yuli, sebenarnya nama lengkapnya siapa? Ada Gusti-nya, Ustaz, depannya Depannya ada Gusti Gusti Yulianisa, begitu ya Berarti Gak dipanggilnya Yuli aja Cuma Gusri, nama Bapak gitu loh Dari turunan Aslinya orang Bali, Tom? Bukan, Banjirmasin, Ustaz Itu kan dari gelar Banjirmasin Oh gitu Ya Kalau orang Bali, kata saya juga di Bali Berarti ini kan urutannya bukan terakhir sebenarnya Saya kira kemarin urut depannya Silahkan Bu Yuli Ya Amin Amin Bakistana Hua Amin Irona Ahsantri Masya Allah Amin Irona Amin Bakistana Amin Bakistana Hua Amin Irona Tahlah Amin Kenapa kok Disana padahal ada huruf jermin Tapi kenapa kok Nah semuanya Bakistana Dan Irona Ghoiru Munsoris Ghoiru Munsoris Dengan satu sebab Atau dua sebab Dua ya Nama Nama Dua sebab Iya Apa Dua sebab itu apa Om Ini alamnya atau Siva Mas Fiyah Alam ya Alam Alam Dan Sebab yang kedua Diakhiri Alif dan Nun ya Bukan misalnya Sebenarnya ini karena Anjam Nam Memang diakhiri Alif dan Nun Tapi yang Sebab yang lebih kuat ini karena Lafad Jam Gitu Om ya Lafad Lafad Non-Sharab Pakistan Aslinya kan Pakistan gitu ya Pakai P Pakistan Irland Makanya kalau di kitab kemarin Mungkin di Akhir jilid dua kemarin Akhir jilid satu kemarin Itu Mu'alif Kitab Duru Sulu Mengelompokkan Kata Pakistan Ini sebagai contoh Dari Nama Non-Arab Yang tidak Ditanduin Tayyip Nastamir Insya Allah Nggak ada kendala Insya Allah Tayyip Nastamir Kembali ke Bu Amalia Masih sisa satu nomor Bu Amalia Tempat boleh Akori Bun Akori Bun Baytuka Amba Idun Akori Bun Baytuka Amba Idun Alhamdulillah 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 Ini Kedengaran tidak suara tangisan Kedengaran 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 Maafkan Saya minta maaf Ini lagi panduan suara Rebutan mainan Rebutan buku Sama-sama pengen nulis Yang Yang kecil Sama yang Nomor dua Saya minta maaf Ada pertanyaan ya Bapak Tentang Tamrin Sabi Harus soal Ada pertanyaan Tidak ada pertanyaan ya Bapak Tentang Istifaham A Dan Amf Kalau tidak ada Kita lanjutkan Ke halaman berikutnya Di sana ada Atamrin Uthamin Latihan Kedelapan Latihan delapan Di sana Tentang apa Tentang Zuu Yang kita pelajari kemarin Kaedahnya Zuu Perintahnya di sana Ta'ma lil'am Suat al-aqiyata Lidhu Perhatikan Contoh Beberapa contoh berikut Dari Zuu Kita Coba Baca sama-sama Ibu Kadir Nabi Mudiruna Zuu Qawmatin Tawilatin Mudiruna Kepala sekolah Mempunyai Perawakan 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 Yang tinggi Itu tanda I'ropnya Menggunakan huruf Zuu Tanda I'ropnya Menggunakan huruf Ini dalam keadaan Apa Ibu Dalam keadaan Rafa Nasob Atau Jer Zuu Mertan Mertan Ukra Sekali lagi Hada 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 Daftaru Luh Warraqin Musapporin Hada Dibukar Warraqin Warraqin Musapporin Mereka Mereka Jumlah Kutulis Ini Punya Halaman Yang Bergaris Punya Halaman Yang Bergaris Kertas Bergaris Halaman Yang Bergaris Kertas Bergaris Ini Ini Adalah Buku Tulis Buku Tulis Yang Mampu Yang Kertasnya Bergaris Bergaris Yang 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 Paham Insya Allah Nasamir Rekam 3 Ahmad Talibun Dua Ilmin Wakul Waqin Ahmad Talibun Dua Ilmin Wakul Waqin Apa Adalah Adalah Seorang Pelajar Yang Punya Ilmu Dan Akhlak Yang Baik Jadi Apa Kalau dalam Bahasa Kita Yang Berilmu Dan Berakhlak Yang Berilmu Dan Berakhlak Berakhlak Talib Talib Di sana Juga Ini Dua Dan Tiga Ini Juga Contoh Tapi Di sana Ada Kata Ahmad Kenapa Tidak Wairumun Minasarif Dengan Satu Sebab Atau Dua Sebab Karena Al 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 MelТак Jadi Karena Dia Ismul Al 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 Nastamir Rukam Arba Adal Ou Ducun Min Ka Irin Adal dadal Om Lu Commun pusirin Wadaka dhukum min towilin Wadaka dhukum min towilin Merekaan ufraat sekali lagi Hada lqamisu dhukum min qasirin Wadaka dhukum min towilin Hada lqamisu dhukum min qasirin Wadaka dhukum min towilin Kemeja dengan baju yang memiliki lengan panjang Jadi kemeja ini berlengan pendek Wadaka dhukum min towilin Wadaka dhukum min towilin Assalamualaikum warahmatullahi wadaka dhukum min towilin Masjid yang dikomplekkan ini mempunyai menara yang Satu menara Mempunyai satu menara Bukan menara yang satu Satu menara Satu menara Komplek apa ya Komplek kami Kami Komplek kami Jadi Haiyun itu area Komplek atau apa Kalau di kamus yang ibu-ibu hafal apa Ma'anya ya Distrik atau Apa Haiyun kemarin Ma'anya apa Di kamus yang ibu-ibu hafal Distrik atau Distrik Jadi sama lah hampir sama Kompleks Kalau di perumahan kan kompleks perumahan gitu Iya Kurang lebih seperti itu Jadi hayyun itu kurang lebih seperti itu Hayy Almasidullahi fi hayyina dumana rocinwa hindatin Ini Lima contoh susunan kalimat Contoh dari penerapan Du Contoh dari penerapan du dalam susunan kalimat Du Selalu diterapkan sebagai Mudof Mudof Dan kata berikutnya selalu sebagai Mudofun ilaihi majru Ilaihi Du Itu Termasuk Ism munsorif Termasuk ism yang Bisa berubah bentuknya Jika berubah keadaan i'aropnya Tapi Tanda i'aropnya Tidak menggunakan harokat Tidak menggunakan huruf Gitu Huruf waw Huruf waw Dalam keadaan rofa Huruf alif Dalam keadaan nasot Dan huruf ya Dalam keadaan jan Gitu kan Nabi Ibu ya kemarin Iya Hal min soal Ada pertanyaan Nabi Ibu Tentang Du disini Insya Allah Du disini Tidak hanya sekali saja Pembahasannya Sekali disini Tapi nanti Secara bertahap Juga akan Kita temui Pembahasan Pembahasan lebih lanjut Dari Du Di beberapa bab ke depan Semoga Allah berhubungan Ada pertanyaan Nabi Ibu Sebelum kita lanjutkan Maafi Maafi Baik Kalau tidak anda Nastamir Ila tamri Atasi Kita lanjutkan ke Latihan ke sembilan Di sana perintahnya Iqra'il amfilata Bacalah Contoh-contoh berikut Kemudian Hawil Hawil itu apa Rubahlah Setiap susunan kalimat Berikutnya Seperti Contoh tadi Contohnya bagaimana Ini masih Tentang Du Du Lalu bentuk jama'nya Dan mu'anasnya Dan bentuk jama' dari mu'anas Misalnya disana Kedirna ba'ani Hada to'alibu Du Kudu'qin Suara saya putus-putus Tidak ibu Iya Sampai sekarang Putus-putus tidak Enggak Enggak Amarudan ukhra' Hadat Balibu Duhulukin Adat Duhulukin Duhulukin Mama'ana Hadihul jumlah Siswa'i Siswa'i ini mempunyai ahli Berakhluk baik Berakhluk baik Duhulukin Duhulukin Gitu Duhulukin Contoh berikutnya Kita baca terlebih dahulu Duhulukin 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 Betul sekali Duhulukin Marrutan ukhra'at sekali lagi Duhulukin 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 Mama'ana Duhulukin 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 Para 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 Siswa'i itu Memiliki ahlak Yang baik Para siswa'i itu atau ini 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 Kalau kita perhatikan Disini Tandanya kan Jama' Dan mudakar Ini Jama' Mudakar Maka Yang tadinya Duhulukin Maka kita juga Harus sesuaikan Kita merubahnya Menjadi bentuk Jama' Mudakarnya Gitu Jadi Duhulukin 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 Kenapa kok Yang diatas Duhuluk Sedangkan Yang ini Duhuluk Disesuaikan dengan Moptadanya Jama' Mudakar Gitu Kalau Duhulukin Satu orang Kalau Kalau Duhulukin Gak apa-apa Dihangkat aja Ayo Naslamir Al-jim Hadihi talibatu Dhatuhulukin Hadihi talibatu Dhatuhulukin Santuna Dhatuhulukin Hadihi talibatu Dhatuhulukin Siswa ini Bermihai Ahlak yang Baik Bermihai ahlak Yang baik Siswa atau Siswi 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 Maka Yang tadinya Duhuluk Mufrat Muzakar Kita ubah Menjadi Mufrat Mu'anaf Jadi Zatu Kita sesuaikan Gitu Kita sesuaikan Dhatuhulukin Untuk Menyesuaikan Tandanya Mufrat Mu'anaf Naslamir Abdal Haulai Talibatu Dhatuhulukin Haulai Zatuhulukin Talibatu Zatuhulukin Merwatan Ukhras Sekali lagi Haulai Talibatu Dhatuhulukin Haulai Talibatu Dhatuhulukin Gak makna Jumlah Para Para Siswi Mempunyai Ahlak yang Baik Para Siswi Ini 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 juga Contoh Perubahan Lagi Disana Tandanya Berupa Jama' Mu'anaf Jama' Mu'anaf Sedangkan Zuu Yang Tandinya Tandinya Zuu Itu untuk Mufrat Mu'zakar Disini Untuk Jama' Mu'anaf Maka kita Rubah Jadi Jawa Jawa Tuh Itu untuk Jama' Mu'anaf Insya Allah Gak bingung Disini Yang kita pelajari Kemarin Insya Allah Assalamualaikum Tadi Kembali ke Perintahnya Kita sudah Baca Perintahnya Sekarang Terus Berikutnya Apa Susunan-susunan kalimat Di bawahnya Seperti Contoh Maksudnya Bagaimana Disana Ada satu Susunan kalimat Berharta Beruang 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 Dumal Bukan berarti Beruang Beruang itu Bahasa Arabnya Dumal Bukan Beruang Beruang itu Dub Dubun Dubun Kita Tadi terakhir yang menjawab Bu Amalia Kita lanjutkan Kita lanjutkan Ibu Ayu Ibu Ayu Berarti bentuk Jama'at Mudakar Ini bentuk Jama'at Mudakarnya Berikut Mbak Eka Tafat Balin Balin Untuk perempuannya Balin juga Ustaz Ya iyalah Balin juga Memang Kalau perempuan Gak boleh Punya Mal Gak Maksudnya Kan ada Goli Kan untuk perempuan Berarti Goli Jadi Malin Mal Itu isem Mal Itu isem Harta Maknanya Jadi Ya itu Ya mudakar itu saja Dan ini bukan sebagai Bukan sebagai Khobar Temennya Mbak Eka Mbak Eka Mbak Eka Mbak Eka Ini ada di sini Namanya Nisa Julia Nisa Almar'ah Sudah kita Di semester lalu Kita hafalkan Yang bentuk Mufrat Jadi bentuk Jama'ah Jadi Almar'ah itu Jama'ahnya Nisa'ah Berarti kalau Mufrat Almar'ah Baik Oh Hal'ih Mar'atu Datu Malin Kathirin Santih Hadih Mar'atu Datu Malin Kathirin Gitu Mbak Eka Ya Baik Alhamdulillah Nasta Mir Mbak Hanifah Tafadhal Di Rukum Erbah Harap ini soal Ada pertanyaannya Bebo Tentang latihan ini Masih Jadi ini perubahan Dari Perubahan Dari bentuk Mufrat Mendakarnya Jadi Jama'ah Mendakar Lalu menjadi Mufrat Mu'anas Jadi Jama'ah Mu'anas Mu'anas Baik Hal Soal Maffi Lai Ujat Nafi Soal Lama Lama Nasta Mir Izan Ila Tamrin Al-Anshir Dan ini adalah PR kita kemarin Kita Ya Namaste Kita coba Jawab sama-sama Ibi Kita Supaya Mempersingkat Waktu Di sana kemarin Perintahnya Bubuhkan Atau tambahkan La'alla Al-Jubalil Atiyah Pada Setiap Susunan kalimat berikut Ilman Dan ketahui Bi'anna La'alla Sesungguhnya La'alla Min Fati'in Termasuk Dari Kawan-kawannya Inna Jadi Pengaruhnya La'alla Itu persis Seperti Inna Menasobkan Ism setelahnya Dan Merofakkan Fobernya Tapi disini Kebanyakan Fobernya Ada tambahan Huruf JAR B Kalau Bi'khairin Pasti Tetap Seperti Kita Coba Rokam Awal Rokam Atau Rokam Wahid Saya Membaca Soalnya Ibu-ibu Jawabannya Gitu Tambah La'alla Jadi La'allahu Bi'khairin Tetap Manjur Gitu La'allahu Bi'khairin Semoga Dia dalam Keadaan Baik Nah Slamir Rokam Isnan Hum Bi'khairin Ditambah La'alla Jadi La'allahu Bi'khairin La'allahu Bi'khairin Dan ini Pakai Domir Mutashilom Jadi Disambung Tulisannya La'allahu Bingung Tidak Bingung Saya Sambung La'allahu Kalau Ditulis Disini Contoh Dicatetan Ada Contoh 6 6 Di depan Ada Contohnya Betul Sekali Seperti Kemahasan Kaedah Kemarin La'allahu Jadi Disambung Semuanya Baik Nasta Mir Rokam Salasah Hiya Bi'khairin Jadi Kalau Mendoakan Atau Membicarakan Temannya Semoga Dia dalam Keadaan Baik La'allaha Bi'khairin La'allaha Nasta Mir Rokam Arba Hunna Bi'khairin Nuzidu La'alla 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 Hunna Bi'khairin La'alla Hunna Bi'khairin Ahsanti La'alla Hunna Bi'khairin Dan Disambung Juga La'alla Hunna Bi'khairin Semoga Semoga Baik 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 Santun Semoga Mereka Baik 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 Nasta Mir Anta Anta Bi'khairin Nuzidu Ala Alaka Bi'khairin Santun La'allaka La'allaka Bi'khairin Jadi semuanya Domirnya Dirubah menjadi Domir Mut'khairin Antum Bi'khairin Jadi La'allaka 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 Bi'khairin Fatah Allah Alakuna Tumar Kham Saba'ah Anti Bi'khairin La'allaka Bi'khairin La'allaka Atala La'allaka Karena Anti Anti Kan ini Pasangannya Kalau nomor 5 Tadi kan Setelahnya Antum Berarti Anta Nah ini Setelahnya Nomor 7 Antuna Berarti Ini Anti Ini Bukan Psikotest Biasanya Kalau SPNS Biasanya Gitu Tumat Tumat Tapi Ini Maksudnya Seperti Itu Meskipun Tidak Ada Harukat Di Sini Ante Kalau Anta Sudah Tadi Nomor 5 Iya kan Ini Anti Tapi Mungkin Karena Dikiranya Anta Coba Kalau Tau Ini Ante Insyaallah Gak Salah Tapi Gak Sengaja Sengaja Emang Emang ada Salah Salah PR Disengaja Sengaja Tidak Nes Nesamir Rekom Rekom Samania Antunna Bikhayrin La'alla Kuna Bikhayrin Bikhayrin Rekom Tisah Disana Tidak ada Jarman Suruh Lagi Tidak ada Bikhayrin Sudah gak Bikhayrin Lagi Kita Coba Baca Anan Najihun Jadinya Anan La'ali Najihun 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 Ayo Najihun Bisa La'ali Bisa Najihun 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 Perbedaan Perbedaan Pendapat Di kalangan Najihun Najihun Anah Najihun 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 Anah Anah Berarti kita pakai Zomir Zomir Mutasil Nya Itu Yang Mutasil Nya Bisa La'ali Bisa La'ali La'ali Misalnya La'ali Atau La'ali Bilum Tidak Ibu Misalkan La'ali La'ala Atau La'ali La'alana Kalau La'alana Yang Nomor 10 Kalau Ini Anah Anah Nomor Sembilan Nomor Sembilan Oh maaf La'ali 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 Atau La'alani Sudah Gak Insya Allah Saya Salah Tulis Lagi Ya Allah Kira Masih Bihoyrin Ustaz Belakangnya Masih Belum Bihoyrin Iya Enggak Kalau itu Belakangnya Beda Ustaz Masih Belum Dari Nomor Sebelum Iya Nulis Bihoyrin Naji Hun Naji Hun Naji Hun La'ali Naji Hun Semoga Saya Lulus Gitu Jadi Ibu Ibu Kalau Setelah Ujian Itu Doanya Gitu Naji Hun Naji Hacun Ada Yang Bingung Masih Hacun 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 Soal Ada pertanyaan Ibu Ayo Ujat Kita Coba Nomor Sepuluh Ibu Nahnu Naji Hun Hacun Naji Hun Nah Ini Baru Om Ya Ini Baru Ini Yang Jama Naji Hun Ya Berikutnya Pelan-pelan Sekali Lagi Sekali La'allah La'allah Al-mudhiro Si Ghor 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 Mudhira Mudhira Kenapa Kok jadi Rho Bukan Rhi Atau Ruh Ism 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 Mula Allah Ism Ism Mula Allah Selalu Mansup Seperti Mansup Ya Mudiro Ya Seperti Kemarin Kita Bahas Gika Edah Jadi La'allah Itu Pengaruh Yang Pengaruh Yang Laman Resub Seperti Inna Itu Menasok Ism Setelah Ya Dan Merop Kan Kabarnya La'allah Juga Demikian La'allah Menasokkan Ism Setelahnya Dan Menasokkan Kabarnya Gitu Menasokkan Berarti Baca La'allah Mudhira La'allah Mudhira Gitu Mudhira Mansuk Kalau Fihur Fatih Karena Jerman Jurur Fihur Fatih Dan Dan Ini Jerman Jerman Wal Majrur Itu Khobaru Khobaru La'allah Pi Mahali Rof Khobaru La'allah Pi Mahali Rof La'allah Mudhira Pi Gurfatih Bingung Bisa Ada yang Masih Bingung Jelas Halo Bukan Mudar Mudir Oh Belum Oh Ini Oh Iktibar Belum 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 Ini ujian Ini ujian Ini ujian Ini Kali Sinyal Mungkin Bu Heti Bu Heti Bu Heti Sepertinya Memang Semangat Takut Ketinggalan Baik Nah Samir Al-Liqtibaru Sahlun La'allah Likhtibaru Sahlun Al-Liqtibaru Sahlun Al-Liqtibar Hamzahnya Hamzah Wasallum Tidak perlu Dibaca Al-Liqtibaru La'allah Likhtibaru Likhtibaru La'allah Sebenarnya Ada Podcast Harus Diapus La'allah Likhtibaru Sahlun Sahlun Kan selama ini Ujiannya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Tapi kalau yang nomor 12 Ini bisa kita artikan Semoga Atau Mudah-mudahan Tapi yang nomor 11 Tadi La'allah Mudi Raffi Bermakna Semoga Mudah-mudahan Tapi juga Bisa Bermakna Keraguan Atau Ketidakjelasan Bisa Nanti Jilid Di Beberapa semester ke depan Masih di jilid 2 Insya Allah Tentang Apa Saya lupa Kalau enggak Beberapa Bab Di akhir jilid 2 Di beberapa Bab awal Jilid 3 Yang penting Di sana Di beberapa semester ke depan Nanti akan Dijelaskan Kita Tentang beberapa Makna Itu tidak hanya Satu ma'ana Tapi Mempunyai beberapa Ma'ana Di antaranya Untuk Doa itu tadi Harapan Di antaranya juga Untuk menunjukkan Ketidakpastian Juga Menunjukkan keraguan Sepertinya Kepala sekolah Ada di Oh sepertinya Kepala sekolah Apa om Jadi dalam bentuk Kata tanya Gitu ya Maksudnya Kan kata tanya Sepertinya Ini juga Bukan bertanya Tapi Juga Ungkapan Di kabaran Tapi Ragu gitu Sepertinya Saya yakin Kan sepertinya Bukan kata tanya Om Pertanyaan Kayaknya Kepala sekolah Kayaknya Khabar Ya Jadi Ini Khabari Bukan insya Khabari Pengkambaran Sepertinya Kepala sekolah Ada di Di ruangannya Begitu om ya Jadi La'ala itu Tidak selamanya Bermakna Semoga Memang Di sini kita Belum ditekankan Pembahasan Tentang maknanya Kita hanya ditekankan Ini pengaruh Iropnya saja Jadi Tidak masalah Gitu om ya Hal min soal Ada pertanyaan Sebelum kita lanjutkan Enggak Maafi Jangan bilang Enggak Enggak Saya tanyanya Hal min soal Enggak Kalau sepertinya Untuk jawaban Seperti ini Bukan pakai La'ala Tapi pakai Rubbama Pakainya Rubbama 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 Tulisannya gimana? Rubbama Tulisannya Rubbama Tulisannya gimana? Rubbama 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 Sepertinya Rubbama Bukan Obama Obama Rubbama Rubbama Artinya sepertinya ya Bisa jadi Rubbama sepertinya sepertinya gitu bisa jadi tadi langala bisa kata seperti juga iya, tapi konteks penggunaannya bukan untuk menjawab seperti hal min soal hal min soal halala harus ada isemnya dan hobarnya halala itu harus harus mempunyai isem dan harus mempunyai hobar kalau disebutkan halala itu saja nggak bisa, kalau rupa kasih halala kesepian sendiri bahasa harap terjemah ini sama indonesia langsung semua halala ini kalau ibu-ibu ditanya orang sepertinya jangan pakai halala, tapi pakai rupa kita lanjutkan ke halaman berikutnya disana ada at-tamrin al-hadiyah asyar kemudian sebelas cintanya bacalah dua contoh berikut summa akmiril jumal al-hadiyah kemudian lengkapilah akmir dari akmala yukmilu lengkapilah jumlah atiyah susunan-susunan kalimat berikutnya niwad'i gholin aw gholiyatin dengan meletakkan kata gholin atau gholiyatin fil amakinil gholiyah pada empat atau pada bagian-bagian yang kosong disana kita lihat misalnya hadal kholam gholin ini yang kita bahas kemarin ism maksur betul ism maksur adalah ism yang diakhiri ya sebelumnya kasroh dan ya pada ism maksur itu boleh dihapus boleh dihapus jika dalam keadaan nakiroh saya kurang kurang fokus maksud saya mankus jadi ism mankus ism mankus itu yaknya boleh dihapus yaknya boleh dihapus tapi harus digantikan dengan kasrotain jadi kasrotain itu bukan tanda jar tapi pengganti dari yak pengganti dari yak yang dihapus tapi tidak selalu tidak selalu ism mankus itu boleh dihapus yaknya dia hanya boleh dihapus jika dalam keadaan nakiroh nakiroh mudhakar dan secara irob dalam keadaan rofa atau jar saja rofa atau jar saja sedangkan kalau dalam keadaan nasob harus tetap muncul jadi kenapa karena dalam keadaan nasob itu harus diharokati fathah muncul fathahnya tapi kalau dalam keadaan rofa dan jar itu kan tanda irobnya tidak nampak tidak di ucapkan jadi rolin 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 atau al-roli tidak ada harikatnya disana contohnya kita baca sekali lagi kata rolin kata rolin itu aslinya ro ini roliun roliun ini kalau betul-betul dipaksakan aslinya roliun roliun bukan roliun bukan roliun oh salah yaknya tidak bertahjid roliun roliun kira saya bertahjid roliun ini yaknya yang asli yaknya yang asli kalau yak bertahjid itu yak tambahan bukan akar-katar yak bertahjid seperti yang kita singgung di awal tadi yak bertahjid itu adalah yaknisbah fungsinya itu untuk menisbatkan menisbatkan misalkan indonesiun berarti kita dinisbatkan kepada indonesia orang indonesia arobiyun orang Arab misriun orang Mesir jadi penisbatan tapi kalau disini yaknya tidak bertahjid yaknya yak asli yak lazimah termasuk akar-katanya roliun aslinya kalau diucapkan dipaksakan dibaca semuanya seperti itu tapi kan gak pernah kita menemukan dalam keadaan rofa dibaca roliun seperti itu yak itu selalu tidak diharugati gitu tidak diharugati naslamir al-mishal lufani hadihisa'atu waliyatun hadihisa'atu waliyatun waliyatun kalau bentuk mu'anasnya itu harus selalu muncul yaknya gak boleh dihapus jadi yang boleh dihapus itu hanya mudakar dan nakiroh gitu ya mudakar nakiroh dan dalam keadaan rofa dan jar saja baik kita coba perintahnya berarti kita harus menyesuaikan mudakar dan mu'anasnya gitu ya tadi yang terakhir menjawab siapa ibu-ibu hany hany ya mbak hany mbak hany berarti sekarang bu heti iya betul al-kutub berarti kok lalag sepertinya hati gitu mbak sumpir rumbama bagi rumbama 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 al-kitab al-kitab al-kutub al-kitab atau al-kutub salah al-kutub al-kutub jamat dari kitab ya malam al-kutub 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 rumbama rumbama al-kutub love 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 di-i-i bila-bila yakin bila bala bala dina bala dina bala ini untuk mufratnya ini tunggal bala dun jamaknya bila lamnya panjang kalau tutup jamaknya lamnya panjang kalau ini mufrat kita bisa menentukan harukatnya itu juga dilihat ini panjang pendeknya kalau lamnya panjang itu bacanya bila kalau lamnya pendek bala dina tadi sudah betul al-kutubul arobi woli adun kenapa kok woli adun om bukan gordin padahal kutub itu mudahkar kutub kan mudahkar oh iya kutub itu mufratnya kitab kan kita abun kita betul mudahkar atau mu'anas mudahkar 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 tapi kenapa disini kok kabarnya mu'anas woli adun beratau jamaah karena jamaah jamak yang tidak berakal dulu kita di semester 2 kita pelajari jamak itu selalu kita perlakukan persis seperti mufrat mu'anas iya atau iya iya jamaah kita perlakukan seperti mufrat mu'anas mufrat 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 pakai kitabu lagi gak usah gak usah langsung aja sifatnya wadaka golin oh linnah santy terus sekali karena disini mufrat mudahkar hathal kitabu rohishun wadaka golin gak bingung ya insyaallah rohish mau makanya rohish murah 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 bukan rohish yang anak-anak remaja itu bukan si rohish remaja masih apa rohish itu pandangannya apa rohish rohani islam rohani islam rohani islam rohani wah islam kita lakukan rohish misalnya saya saya mu'ajam adal mu'ajam mu'ajam bini arti rialim kuah suhalim adal mu'ajam mu'ajam bimi aci rialin huwa walin apa mu'ajam mu'ajam kamu 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 apa bedanya apa bedanya al-quamusu dan al-mu'ajam apa bedanya kamu kalau di bahasa kita agak susah. Mungkin diterjemahkan kamus gitu. Alkomus dan alam mu'anjam itu sebenarnya ada perbedaannya. Lebih tebal ya. Bukan lebih tebal. Gini, kalau Alkomus itu seperti kamus ibu-ibu itu. Kamus ibu-ibu ketika kita menghafal setiap pekan itu ada bahasa Arab lalu terjemahnya bahasa Indonesia. Arab Indonesia. Itu Alkomus. Sedangkan al-mu'anjam itu Arab-Arabi. Arab-Arab. Kalau kamus bahasa Inggris seperti kamus offspot gitu. Inggris-English-English. Jadi kalau yang bahasa terjemahannya sama, itu mu'jam disebut. Kalau kalmus itu diterjemahkan ke bahasa asing. Gitu, meh? Kalau mu'jam. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Kalau di mulai semester-semester lima, enam, tujuh, itu yang sekarang ini sudah coba kalau nyari kosa kata itu pakai kamus yang Arabic-Arabi. Arab-Arab. Dan kita coba yang mudah saja. Yang mudah itu maksudnya pakai yang elektronik bukan yang yang fisik gitu, meh. Kalau yang fisik itu kan mungkin harus betul-betul faham Nahu Sorof. Tapi kalau yang elektronik kan tinggal ketik aja. Tiba-tiba langsung muncul. Oh iya. Lebih mudah. Biasanya kita pakai Al-Ma'ani. Al-Ma'ani itu ada yang harus online terus pakai website. Ada yang bisa langsung di aplikasi Suruh. Al-Ma'ani. Al-Ma'ani Al-Ma'ani. 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 tidak terfadilin nabina tadi berarti sepertinya sudah menjawab tapi nggak tahu ya Nabilah suaranya selalu karena disana al-hafibah itu manas insyaallah udah ibu-ibu aja deh nggak ada kendala soal ada pertanyaan nih bimu dan soal masih maul start nampaknya memang koneksinya iya sepertinya ini keluar kayaknya nih 6 terlimpar keluar beliau kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke halaman berikutnya disana ada latihan ke-12 perintahnya adalah baca dua contoh berikut kemudian baca lagi susunan-susunan kalimat berikutnya kemudian tulislah dengan menulis angkanya menjadi huruf jadi tidak ditulis angka lagi tapi menggunakan huruf tapi kita coba latihan secara alisan saja ibu-ibu disana perintah apa disana misalnya disana ada tulisan 100 ya angkanya 100 atau kita sebutnya dalam bahasa syarat mi'ah mi'ah disana contohnya dalam rangkaian ya dengan ma'lud ya kita baca mi'atun rajulin mi'atun rajulin mi'atun rajulin mi'atun rajulin berikutnya ada seribu yaitu bahasa arahnya kita lihat penerapannya dengan ma'lud Al-Furojulin Al-Furojulin Al-Fumro'atin Al-Fumro'atin disana kita lihat perhatikan baik-baik penerapan mi'ah dan alf mi'ah dan alf jika dirangkai dengan ma'ludnya disana kata rojul dan imro'ah disana sebagai ma'lud kan ya ya atau ya jadi mi'ah dan alf mi'ah dan alf itu tidak terpengaruh mudhakar dan mu'annas sama sekali sama ya baik ma'ludnya mudhakar maupun mu'annas baik ma'ludnya mudhakar maupun mu'annas lafatnya tetap mi'ah dan alfu gitu ibu dan ma'ludnya itu menggunakan rangkaian idofah mudhuf dan mudhuf ini ya atau ya jadi kata mi'ah dan alf itu sebagai mudhuf dan ma'ludnya sebagai mudhuf makanya disana rojulin imra'in insya Allah insya Allah ini sudah kita pelajari insya Allah disana ada lima soal coba kita baca dan jawab tadi terakhir Nabila ibu Sri apakah sudah habliroh dalam tahdur sudah ya ada ya ibu Sri oh ibu Sri ibu Sri bisa coba menjawab nomor satu hal datil fazu bi seribu real itu bagaimana om belum dibuka mic mic-nya masih mute sepertinya silahkan ibu Sri hajah hajah silvajuh bialfurojuli bialfi 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 rialin tv-nya bukan seharga bukan seharga seribu laki bukan rial rial bukan rujul lagi rialin rialin bu rialin rialin bi bialfi rialin rialin hadatil fazu bi alfi rialin itu um ya Al-Fatihah Al-Fatihah Kenapa? Kok di Al-Fatihah? Muldof Muldof Maksud saya tadi itu Tidak dirubah Bentuk mudhakar dan mu'anesnya Bukan Al-Fatihah Tapi kalau Harokatnya Itu bisa berubah Sesuai dengan keadaan Iropnya Jadi disana Ada huruf jarbi B Kalau ada B Berarti majur Jadi Muldof Dulu kita pelajari Muldof Muldof itu kan yang selalu Pasti Majurur itu kan Tapi kalau Muldof Muldof itu bisa berubah-berubah Sesuai keadaannya gitu kan Bisa menurur Bisa mancur Sayyip Bialfi Bialfi Insya Allah gak bingung ya Sayyip Nastamir Rokam Ithnan Bu Yuli Tafadzali Siapa? Saya Ustaz? Naam Oh Indi Al-Fudularin Nanti Indi Al-Fudularin Mudah ya Indi Al-Fudularin Nastamir Rokam Salah Bu Amaliyah Tafad Boli Fihazal Fihazal Kitabu Fihazal Kitabu Atau Fihazal Kitabba Kabi Eh Kitabu Atau Ba Bi Fihazal Kitab Bi Kenapa kok Bi Ayo Karena itu Ada Sipi Ada Sipi Ada Sipi Sebenarnya Yang Dipengaruhi Dipengaruhi Fih Itu Mana Apakah Kitab Itu Karena Bada Badal 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 Dari Hadha Badal Dari Hadha Jadi Jadi Yang Dimanjurkan Oleh Fih Itu Hadha Lalu Itu Badal Badal Dari Hadha Badal Itu Selalu Mengikuti Yang Dijelaskan Sebelumnya Iya Jadi Ba Atau Bu Bi Bi Fihazal Kitab Bi Mi 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 Atau Sof 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 Jangan Ragu Sof 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 Gak Ada Al Fihazal Kitabi Mi Atu Sof 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 Dalam Kitab Ini Ada 116 Halaman Sof Halaman Halaman Buku Jangan Digunakan Untuk Halaman Rumah Beda Lagi Halaman Buku Halaman Buku Sof Kalau Halaman Rumah Sah Hatun Sah Hatun Sinnya panjang Ini sudah Maghrib Masih Bikam hadihil haqibatu Hia bimi'ati rialin Bikam hadihil haqibatu Hia bimi'ati rialin Sebenarnya Ada bilangan yang paling mudah itu Mi'ah dan Alef Gak terlalu Singkat Ada dua Banyak Bikit cuma dua Fihadihil kulliyati Mi'atu talibin Min Pakistana Wa mi'atu talibin Min Indonesia Fihadihil kulliyati Mi'atu talibin Min Pakistana Wa mi'atu talibin Min Indonesia Insya Allah mudah Hal min soal Ada pertanyaan Dan disini Mungkin di jawabannya Disana Tulisan Mi'ah Berbeda dengan Contoh di atas Insya Allah Gak bingung lagi om ya Sudah kita Sampaikan sebelumnya Kalau tidak ada pertanyaan Kita lihat Disana Masih ada Berapa tamrin Selesai Tinggal satu Iya Kita coba Satu ini Bu Aju Kalau misalkan Maghrib Maghrib dulu gak masalah Kita coba Lihat ini Latihan yang terakhir Latihan 13 Susunlah kalimat Jadi kalau misalkan Anda Soal kawin jumalan itu Selalu Maksudnya adalah Susunlah kalimat Atau rangkailah kalimat Gitu Bikin kalimat ya Meskipun Disana Anda lafet Kata Kau wana yukawinu Kau wana yukawinu Itu memang Kalau terkadang Diartikan Menggabungkan Gitu Tapi maksudnya Disini adalah Merangkai Atau menyusun kalimat Dan bukan Kawinkan lah Gitu Nah ini Sudah jadi bahasa kita Tapi maknanya berbeda Susunlah kalimat Menggunakan Kata-kata berikut Susunlah kalimat Menggunakan Kata-kata berikut Jadi kita diminta Setiap kalimat ini Setiap kata ini Menjadi Satu susunan kalimat Ada Ada Dakiun Miatun Mutezawijun Azabun Khulukun Dularun Dan gholin Gitu ya Bapak ya Gak bingungan om ya Menusun kalimat Insya Allah Buat kalimat 6 Buat kalimat Ini mau Secara alisan langsung Atau dibuat PR saja Bapak Ibu Bagaimana Biar selesai Biar selesai Biar selesai Pekan depan Langsung Bapak 2 gitu Jadi gak ada PR Berarti Mbak Hanifah berarti Silahkan Mbak Hanifah Ahmadu Tolabun Zakiun Ahmadu Ahmadu Tolabun Tolab atau Tol Ahmad itu satu orang Atau banyak orang Tolibun 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 Zakiun Ahsanti Ahmadu Tolibun Zakiun Ahmadu Tolibun Zakiun Ahmadu Bahada Bu Hati Tafatbali Mi'ah Coba Mi'ah Indi Indi Mi'atuh Dularin Asyati Masya Allah Banyak Biasanya Biasanya Itu Orang Kalau Nyusun Kalimat Itu Ternisirasi Apa Yang dipikirkan Amin 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 Biasa Biasa Pertanyaan Gak Gak Harus Pertanyaan Disini Coba saja Mutazawijun Dijadikan Khobar Tinggal Sebutin Mutandanya Apa Atau Siapa Misalkan Sebutin Nama Orang Siapa Ananya Ananya Juga Boleh Boleh Jadi Ibu Kita Memang Belum Mempelajari Jumlah Fialiyah Insyaallah Di bab Lima Kita Baru Mempelajari Jumlah Fialiyah Jadi Jangan Kalau Misalkan Menyusun Kalimat Jangan Terlalu Divisi Dan Khabar Saja Khabar Mudah Itu Bisa Isyar Bisa Nama Orang Bisa Demir Itu Sudah Lalu Khabarnya Kata Berikutnya Bagaimana Coba Sebutkan Nama Siapa Atau Demir Apa Lalu Mutazaw Wijun Gak 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 itu bertanya itu sudah kalimat sempurna jadi jangan dibintungkan kalau menyusun kalimat tidak akan terlalu susah azabun ya? bukan azab om ya jomblo-jomblo azabun anta kalau ini untuk pertanyaan bisa dibalik muptadah dan khobar seperti itu tapi kalau misalnya konteksnya tidak bertanya itu lebih baik normal kalau azabun anta itu gak bisa ya? azabun anta bisa itu pertanyaan jadi muptadah dan khobarnya dibalik gak masalah dibalik ya 6-6 azabun anta atau anta azabun anta azabun mas Namir coba nabilah hulukun disini bukan kholako atau huliqo tapi hulukun nabilah suaranya mungkin bisa lebih didekatkan biar jelas biar jelas halo halo gak kedengar nabilah sinyal kali ustadu atau coba mu yuli dulu mu yuli terserah atau libu yuli hulukun hulukun 6-6 atau libu zuhulukun atau libu zuhulukun mudah ya mudah gak masalah gak masalah jadi kalau kita menyusun kalimat udah yang simpel-simpel aja yang penting kalimat sempurna sudah ada Bu Sri Bu Sri apakah bisa bertabung suaranya dengan kita masih ada Bu Sri udah gak ada ustad sudah tidak ada berarti balik ke Amalia berarti Dular ini Dular lagi ya iya deh yang lain yang lebih banyak Alf Istri Alfu Dularin Alfu Dularin gak masalah Alfu Dularin amin amin terakhir Ayu sudah tidak ada baik atau Dularin Olin 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 apa nih alemannya sebelumnya ada tuh atau yang lain bisa misalkan rumah bagus ini atau rumah besar ini Oh iya Hazal 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 Baitu Gholin Hazal Baitu Gholin rumah ini Gholin gitu ya Meho 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 Misalnya gak ada kendala ya jadi dalam menyusun kalimat itu sudah simple saja gak usah terlalu bayangkan yang aneh-aneh susah bayangkan yang susah jadi sudah simple saja kalau misalkan kita menyusun kalimat dengan susah ismiah ya yang penting ada 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 kalau nanti jumlah di insyaallah di bab lima baru akan ada pertanyaan ibu berikutnya disana ada Al-Kalimatul Jadidah dan ini semua kalimat Jadidah ini semuanya sudah ada di kamus yang ibu-ibu hafal kan kalau ibu-ibu kemarin sudah setoran hafalan insyaallah ini tidak ada kendala dan untuk bab dua Ad-Darsutani juga sudah kan ibu-ibu ya sudah Ustaz Alhamdulillah berarti kita insyaallah di pertemuan akan datang akan masuk ke Ad-Darsutani dan kalau misalkan tugasnya apa apa usah katanya sudah dihafal jadi untuk pekan ini untuk pekan ini kita kosongkan dulu tidak masalah gitu tapi dulu saya sudah pernah minta untuk menghafal seperti domir misalnya domir dalam keadaan rova misalkan katabat itu sudah sudah berarti nanti insyaallah ketika membahas fi'il sudah tidak ada kendala kalau tidak ada pertanyaan tidak ada pertanyaan betul kalau tidak ada kita cukupkan sampai disini semoga apa yang kita penajari bernanfaat dan barokah semoga kita bernanfaat dan barokah semoga Allah selalu memberikan kemudahan keberkahan kesetikamahan kesabaran serta keikhlasan dalam proses belajar kita semoga ilmu yang kita pelajari semuanya menjadi ilmu yang bernanfaat semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya dan hidayah semoga Allah menjaga kita semuanya dimanapun kita berada demikian juga dengan orang-orang yang kita sayangi semoga Allah menerima semua ma'al ibarat kita dan mengampuni dosa-dosa kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.